Intro Hai semuanya, kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan olahraga pada pasien asma. Apakah pasien asma harus berolahraga atau tidak? Sebaiknya harus berolahraga. Kenapa demikian? Karena olahraga mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, dia akan meningkatkan kebukaran tubuh. Yang kedua, olahraga juga bisa mempengaruhi perjalanan penyakit asma. Apakah semua olahraga dibenarkan atau dibolehkan pada pasien asma? Saya tidak. Ada beberapa olahraga yang tidak dianjurkan untuk pasien asma. Olahraga apakah itu? Terutama olahraga yang dilakukan dengan cepat dalam waktu singkat. Misalnya, lari sprint, atau main tenis, atau main badminton, atau main basket. Karena seorang pemain basket, atau pemain tenis, atau pemain badminton, dia akan melakukan pukulan atau usaha yang maksimal dengan dalam waktu singkat. Dan itu kadang-kadang memicu terjadinya serangan asma. Yang kita kenal dengan nama exercise hindus asma. Atau asma yang diinduksi oleh olahraga. Atau kadang-kadang juga disebut orang exercise hindus bronchospasmo. Penyimpitan suara nafas yang diinduksi oleh suatu kegiatan olahraga. Maka, olahraga apakah yang dianjurkan oleh pada pasien asma? Ada beberapa olahraga yang dianjurkan. Yang pertama, naik sepeda. Yang kedua, berenang. Yang ketiga, senam. Senam asma. Kenapa olahraga yang dianjurkan? Jadi begini. Prinsipnya, kenapa seseorang bisa terjadi serangan kalau dia melakukan exercise yang berlebihan? Teorinya, pada waktu orang melakukan olahraga yang dilakukan dengan cepat, maka dia bernapas lebih cepat. Sehingga suara nafasnya menjadi kering. Karena kering inilah merangsang terjadinya serangan asma. Maka, kalau orang bersepeda, nafasnya tidak terengah-engah. Maka dia tidak akan pernah timbul serangan asma. Begitu juga kalau orang berenang. Secepat-cepatnya orang berenang, karena dia berenang di atas air, maka seluruh nafasnya tetap lembab. Maka dia tidak akan timbul serangan asma. Demikian juga dengan melakukan senam. Karena pada waktu senam, ada gerakan-gerakannya, lakukan sedemikian rupa, dan tidak menyebabkan terjadinya pernafasnya yang cepat yang menyebabkan suara nafasnya jadi kering. Nah, jadi ingat kembali, ada tiga olahraga dianjurkan pada pasien asma. Satu berenang, dua naik sepeda, dan tiga senam. Masalahnya, tidak semua pasien bisa melakukan hal tersebut. Misalnya di Jakarta, tidak mungkin kita mengejukan sepeda. Nanti kumpulan sepeda, nanti ketabrak bajaj, ketabrak mikrolet, dan lagi juga polusinya tinggi di Jakarta. Betul juga berenang. Di Berenang di Jakarta kan tempatnya terbatas. Kalau tidak tempatnya jauh, kalau tidak biayanya mahal. Maka yang paling mudah, sederhana, dilakukan di mana saja bisa, yaitu senam. Kita sudah pernah, sudah punya, namanya senam asma Indonesia. Nanti Anda bisa cari di Youtube ya, senam asma Indonesia. Dan Anda bisa berlatih senam. Dan sudah banyak penelitian kita yang membuktikan, dengan melakukan senam secara teratur, minimal dua kali seminggu, selama dua bulan, maka nilai ambil oksigen maksimalnya atau VO2 maksimalnya meningkat. Kemudian gejalannya berkurang. Serta pemakan obat-obat, pelega nafas juga berkurang pada pasien asma yang melakukan senam secara teratur. Jadi, pada pasien-pasien asma, kita menganjurkan. Kalau Anda tidak bisa melakukan olahraga teratur, seperti berenang atau bersepeda, Anda bisa melakukan senam asma Indonesia secara teratur. Lakukanlah hal tersebut, karena sudah banyak penelitian kita membuktikan. Dengan melakukan senam asma Indonesia secara teratur selama dua bulan, maka gejala-gejala asmanya akan berkurang, pemakan obat-obat berkurang, kemudian nilai ambil oksigen maksimalnya juga akan meningkat, dan pasien akan masalah lebih bugar. Selamat melakukan senam, semoga Anda menjadi lebih sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.